Oke, halo teman-teman semua, jadi untuk di video kali ini kita akan membahas 2 soal trigonometris sekaligus. Untuk soal yang pertama, kita akan disuruh mencari nilai dari tan 75 derajat ditambah dengan tan 15 derajat. Dan disana ada 5 pilihannya, dan kita disuruh mencari mana nilai tan 75 derajat ditambah tan 15 derajat yang benar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sudut 75 derajat dan 15 derajat bukan sudut istimewa, sehingga kita tidak tahu berapa nilai tan-nya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sifat-sifat yang nanti saya akan jelaskan di dalam video ini. Jangan kemana-mana, tetap menonton video ini. Sampai selesai. Oke, jadi untuk soal pertama dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai tan 75 plus tan 15. Dilihat dari review soal yang tadi saya sudah tampilkan tadi di video yang paling pertama. Jadi, kalian juga sudah bisa lihat di layar kalian masing-masing bahwa tan alpha plus tan beta itu, itu sama saja nilainya dengan sin alpha plus beta. Sin alpha plus beta per cos alpha dikali dengan cos beta. Ini adalah remus untuk tan alpha plus tan beta. Dan untuk soal ini berarti alphanya itu adalah 75 derajat dan betanya adalah 15 derajat di dalam soal ini. Oke, jadi kalau kita sudah mengetahui alpha dan betanya kita tinggal memasukkan saja. Kan alphanya kan 75 dan betanya adalah 15. Jadi, untuk yang di atas, sin alpha plus beta dia akan menjadi sin 75 plus 15. Dan yang di bawah dia akan menjadi cos 75 dikali dengan cos 15. Seperti itu. Dan 75 yang ditambah 15 itu nilainya sama dengan 90. Jadi, otomatis yang di atas bisa diubah menjadi sin 90 per cos 75 dikali dengan cos 15. Oke, nah karena 90 sendiri juga memiliki salah satu sudut istimewa dan kita mengetahui bahwa sin 90 itu bernilai 1, maka otomatis pembilangnya dia akan menjadi 1. Jadi, 1 per cos 75 dikali dengan cos 15. Seperti itu. Dan sekarang yang menjadi permasalahan adalah yang penyebutnya ini. Cos 75 dikali dengan cos 15. Dan kalian juga sudah bisa lihat di layar kalian juga bahwa cos alpha dikali dengan cos beta itu bisa diubah menjadi dalam bentuk pertambahan atau penjumlahan. Dimana kalau kalian bisa lihat bahwa cos alpha plus cos beta itu sama saja dengan cos alpha min beta. Jadi, saya langsung saja ya, 1 per cos alpha min beta berarti cos 75 dikurangi dengan 15 ditambah dengan cos alpha plus beta. Cos 75 ditambah dengan 15 per 2, jangan lupa per 2 ya. Oke, seperti itu. Dan untuk lebih memudahkan saya akan ubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi, ini kan 1 per ya, 1 dibagi dengan cos langsung saja ya. 75 dikurangi 15 itu adalah cos 60. Cos 60 ditambah dengan cos 75 tambah 15 itu adalah cos 90 per 2. Ini kan sama saja dengan 1 dibagi cos 60 plus cos 90 dibagi 2. Dan itu kalau kita mengetahui sebelumnya bahwa pembagian pecahan itu sama saja dengan perkalian pecahan, cuma dibalik. Sehingga dia akan menjadi 1 dikali dengan 2 per cos 60 ditambah dengan cos 90. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa 60 dan 90 juga sama-sama merupakan sudut istimewa. Sehingga kita juga sudah bisa mengetahui nilai cosnya. Jadi, ini sama dengan 2 per cos 60 itu sama saja dengan setengah. Sementara cos 60 itu sama dengan 0. Jadi, setengah tambah 0 ya, setengah ya. Jadi, hasilnya adalah 2 per setengah. 2 per setengah itu sama saja dengan 2 dikali dengan 2 per 1. Jadi, itu sama saja dengan 4 nilainya. Kalau kita lihat di pilihan jawabannya itu adalah E. Seperti itu. Tetap stay tune di dalam video ini. Jangan kemana-mana karena untuk video soal selanjutnya kita akan bahas. Apakah kalian sudah mengerti tentang soal pertama yang sudah saya bahas di video kali ini? Nah, bagi kalian yang sudah mengerti kita akan masuk ke dalam contoh soal lain. Dan di sini kita akan disuruh mencari nilai cos 140 derajat, min cos 100 derajat, persis 140 derajat, min sin 100 derajat. Seperti biasa ada 5 pilihan dan kita disuruh mencari nilainya yang benar. Dan perlu kita ketahui juga bahwa sudut 140 derajat dan sudut 100 derajat itu bukan muka sudut istimewa. Sehingga kita tidak tahu nilai cos dan sinnya. Oleh karena itu, kita mengerti sifat-sifat penjublahan trigonometri yang akan kita bahas pada video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Dan ini dia untuk soal yang kedua. Kalian bisa lihat untuk soal yang kedua ini, sudah saya juga tampilkan di review yang pertama, bahwa kita akan membahas jumlah nilai dari cos 140, min cos 100, persis 140, min sin 100. Jadi untuk pengecahkan soal ini, kalian juga sudah bisa lihat di layar kalian masing-masing. Di sana juga sudah saya tampilkan untuk sifat-sifat trigonometri yang mengubah penjublah atau pengurangan menjadi perkalian. Seperti itu. Dan kita langsung terapkan saja. Untuk yang pembilang, itu kan cos 140, min cos 100 ya. Jadi 140 itu yang akan menjadi alfanya dan 100 akan menjadi betanya. Hal ini juga berlaku sama untuk yang penyebutnya sin 140, min sin 100. 140 menjadi alfanya dan 100nya akan menjadi betanya. Seperti itu. Dan kita langsung masukkan saja untuk angka-angka ya. Dan kita akan gunakan sifat yang sudah kalian lihat di layar kalian. Bahwa cos alpha, min cos beta itu bisa diubah bentuknya menjadi min 2 sin alpha plus beta dibagi dengan 2. Alpha plus beta dibagi dengan 2. Alpha plus beta itu adalah 240. 240 dibagi dengan 2 itu sebetulnya 120. Dikali dengan sin alpha min beta dibagi dengan 2. Berarti alpha min beta itu adalah 140 dikurangi 100 itu adalah 40. 40 dibagi 2 itu adalah sin 20. Seperti itu. Oke. Dan untuk yang penyebutnya, itu adalah sin 140 dikurangi dengan sin 100. Sin 140 dikurangi dengan sin 100 ini. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. Dia akan menjadi 2 cos alpha plus beta dibagi dengan 2. Alpha plus beta dibagi dengan 2 itu. Alpha plus beta itu sendiri 240 ya. 140 tambah 100 itu adalah 240. Dibagi dengan 2 itu adalah 120. Dan cos alpha plus beta dibagi dengan sin alpha min beta dibagi dengan 2. 140 dikurangi dengan 100 itu adalah 40. 40 dibagi dengan 2 itu adalah 20. Jadi ketika kita ubah semua ke dalam bentuk perkalian, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Min 2 sin 120 derajat dikali sin 20 derajat. Per 2 cos 120 derajat dikali dengan sin 20 derajat. Seperti itu. Dan kita bisa lihat persamaannya disini. Disini ada sin 20 derajat. Kalian jangan bingung terlebih dahulu ya. Memang 20 derajat bukan sudut istimewa. Tapi kita bisa lihat bahwa ini bisa dibagi. Dan ini min 2 dibagi dengan 2. Dia akan menjadi min 1 atasnya. Sehingga tersisa akan menjadi min sin 120 derajat per cos 120 derajat. Seperti itu. Nah, sin 120 dan cos 120 kita bisa hitung. Karena 120 sendiri juga merupakan sudut istimewa. Dan kita mengetahui bahwa 120 ini itu merupakan sudut yang berada dikuadran kedua. Kuadran kedua itu adalah sudut-sudut yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 120-nya adalah di tengah-tengahnya. Dan kalau misalkan kalian sudah belajar tentang dasar-dasar trigonometri, maka kita sudah mengetahui bahwa dikuadran kedua, nilai sin dan kosekan itu positif. Nilai sin dan kosekan itu adalah positif. Sementara sisanya yang lain itu bernilai negatif. Jadi kalau dalam hal ini, sin 120 itu bernilai positif. Sin 120 itu adalah bernilai positif. Dan sin 120 itu sama saja dengan sin 60. Sehingga dia akan menjadi min setengah akar 3. Min ini, angka tanda negatif ini, ini berasal dari depan ini. Tapi nilai sin sendiri itu adalah positif. Jadi sin 120 itu positif. Itu adalah setengah akar 3. Dan untuk yang di bawah, yang penyebutnya kos 120. Seperti yang saya bilang bahwa 120 itu merupakan sudut yang berada dikuadran kedua. Dan dikuadran kedua, nilai kos itu adalah negatif. Sehingga nilai kos 120 itu negatif. Dan nilai kos 120 itu sama saja dengan nilai kos 60, cuman itu negatif. Sehingga kos 120 sama dengan min setengah. Seperti itu. Sehingga dia akan menjadi min setengah akar 2. Setengah akar 3 maksud saya, sorry. Per setengah. Ini bisa dicoret setengahnya. Min setengahnya juga bisa dicoret. Sehingga hasilnya itu adalah akar 3. Kalau kita lihat di jawabannya itu adalah E. Seperti itu. Jadi nilai kos 140 derajat, min kos 100 derajat, persin 140 derajat, min sin 100 derajat. Itu adalah akar 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!